Sementara itu pemirsa sesosok mayat wanita ditemukan warga dusun Ngempak, desa Begelenan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di dalam sumur, dalam kondisi tubuh membengkak. Kepala Unit Pemadam Kebakaran, Kabupaten Blitar, mengatakan mayat ini ditemukan salah seorang warga, warga dusun Banjarsari, Mojokerto, yang saat itu bekerja dan akan memasang pipa ke dalam sumur milik kakaknya. Saat akan memasang pipa ke dalam sumur, ia mencium bau tak sedap dan melihat benda seperti boneka yang ternyata kaki manusia. Melihat hal itu, ia langsung lapor ke Polsek Serengat. Kami Tim Pemadam Kebakaran, Kabupaten Blitar, menerima informasi dari Bapak Agus, anggota Koramil Renat, menerangkan bahwa ada korban yang terjebur di sumur. Setelah menerima informasi, kami Tim Pemadam Kebakaran, Kabupaten Blitar, menyenangkan alat guna untuk melaksanakan pengakuasi korban tersebut. Dalam tempoh waktu satu jam, korban bisa kami bakasi dalam keadaan meninggal. Korban yang diketahui bernama Tati, warga setempat yang diduga terpeleset kemudian terjatuh ke dalam sumur. Ia dilaporkan tak diketahui keberadaannya sejak hari Kamis 8 Juni 2023, juga sempat dicari oleh keluarganya. Jenazahnya kemudian dievakuasi petugas gabungan dan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Serengat. Didik Wibrianto, Blitar, Jawa Timur.